8 Kitab Pusaka Iblis Jilid 11 Tamat. Nah kalau kita sepakat menjadikan Kim Hong Taihap jadi pejantan kita sebelum dibunuh, apa yang harus kita lakukan? 9. Begini saja, pertama kita coba rayu dia, jika kita gagal kita berikan obat perangsang lewat makanannya tentu dia bertekuk klutut, yang kedua ini juga bisa gagal bi sumoy, heh, kenapa bisa gagal suci, Kim Hong Taihap tidak bisa diracun, semalam kami sudah memberikan racun Jeng Hong Chu milik Sin Su Heng, racunnya diminum tapi tidak ada reaksi bahkan mencelakakan Kong Su Heng, hal itu benar Gin Bi? Lumina menguatkan, wah, kalau begitu hal pertama bagaimana menurut kalian? Yang pertama itu kecil kemungkinan tapi dicoba tidaklah salah, Lumina kalau kecil kemungkinan kita harus punya rencana kedua, hm, ha, aku punya ide, Lumina senyum penuh geirah, apa ide itu Lumina, kita paksa dia melayani kita, jika tidak mau kita ancam bunuh bunita, benar Gin Bi dan S.W.I. Hoa tersentak berdiri dengan senyum dan air muka senang, seminggu kemudian S.W.I. Hoa turun menjumpai Han Tiong dan Benita, apakah pembantuku sudah mengantar makanan untuk kalian? Sudah S.W.I. Hoa, tapi kenapa kamu kesini? Hik, hik, binita aku kesini bukan untuk melihat keadaanmu, aku hanya ingin melihat Beng Cu yang tampan dan jantan ini, S.W.I. Hoa mendekati Han Tiong, Beng Cu Koko tanda seru apakah kamu tidak ingin menikmati udara di luar? Apa maksudmu S.W.I. Hoa, Han Tiong memandang wajah cantik yang menegelus-elus dadanya, Koko, aku menginginkan dirimu, aku ingin memberikan kesenangan padamu, tangan S.W.I. Hoa makin liar menggeranyangi tubuh Han Tiong, hentikan perbuatanmu S.W.I. Hoa, kamu memang tidak punya malu, hik, hik, binita, koma kamu jangan cemburu begitu, apakah setelah kamu menjadi istri Beng Cu hanya kamu yang boleh menikmatinya? Di pulau Kura-Kura ada dua istrinya juga yang berhak akan cumbu dan rayu Beng Cu tampan ini, S.W.I. Hoa dalam dirimu hanya birahi dan itu menjijikan, hik, hik, binita apa kamu juga tidak punya birahi pada Beng Cu yang tampan ini? Bini Tumoi diamlah sayang, biarkan aku yang menghadapinya, hik, hik, Koko, panggilah aku sayang sebagaimana engkau memanggil Benitu dengan mesra tadi, S.W.I. Hoa kelakuan buruk dan mistah tidak pernah membawa bahagia kecuali hanya menuai bencana. Koma permintaanmu sangat merendahkan kaum wanita, jadi hentikan dan keluarlah dari sini segera karena kamu hanya melakukan hal yang sia-sia, hik, hik, Beng Cu ku yang tampan. Jika aku merabamu dan memperlihatkan lekuk tubuhku apakah usahaku sia-sia, S.W.I. Hoa membuka bajunya hingga telanjang dan merabah bagian bawah Han Tiong. Tapi S.W.I. Hoa harus menemui jalan buntu, Han Tiong yang sakti dan bijaksana tidak sedikit pun bereaksi, sampai sekian lama tubuh Han Tiong diam saja, nafasnya juga tidak menunjukkan tanda-tanda. Yang membuat S.W.I. Hoa geleng kepala adalah metu Han Tiong terbuka melihat kelakuannya seakan tubuh telanjangnya itu seperti bayi merah pada pandangan itu penuh kebijakan. Kasih dan iba, sebagaimana ayah memandang putrinya yang masih bayi merah, tidak ada binar api gairah pada bola metu itu, akhirnya S.W.I. Hoa capek sendiri dan meninggalkan tempat itu dengan telanjang. Binitu melihat suaminya dengan iba dan cinta, iba karena diperlakukan tidak senonoh, dan cinta karena melihat apa yang juga dilihat oleh S.W.I. Hoa dari bola metu itu. Dua hari kemudian Lumina turun, Bang Chu yang tampan, kekokohanmu sungguh membuat takjub, beruntunglah orang. Yang mendapat cinta dan kasihmu, apa maksudmu Lumina, maksudku jika beberapa orang perempuan ada hak atas dirimu, tentu kami juga tidak terkecuali, tentu yang berhak atas diriku adalah istri-istriku, dan kamu siapa Lumina, apa hal yang mengikat kita sehingga kamu merasa berhak? Hik, hik, Bang Chu yang tampan, bukankah orang berhak mencintai dan dicintai, benar Lumina, tapi cintakah engkau kepadaku? Benar Bang Chu aku sangat mencintaimu, jika engkau mencintaiku, tapi selama ini engkau memusuhiku, kita sudah berhadapan di selatan, lalu cinta yang bagaimana yang mau. Kau tunjukkan hari ini padaku, cinta bisa saja tumbuh dimulai dengan benci Beng Chu, bukankah cinta dan benci memiliki tepi yang halus? Benar cinta dan benci memiliki tepi yang halus. Koma tapi yang kulihat bukan cinta melainkan birahi, apakah cinta sama dengan birahi Lumina kalau sama tak obahnya pandangan yang kamu miliki sama hal dengan binatang? Bukankah hamat disayangkan kepala yang berisi otak untuk berpikir dan hati di dalam dada itu mengabaikan fungsinya yang berharga, Beng Chu cinta tanpa birahi tidak berarti, dan birahi tanpa cinta adalah binasa, dan sekarang kamu di posisi mana Lumina? Beng Chu aku tidak kesini untuk mendengar filsafat cintamu, lalu kamu kesini hanya untuk mengatakan bahwa engkau birahi padaku, kecelik Lumina mendengar perkataan Hon Tiong, dia merasa bonhak berbicara dengan Beng Chu luar biasa ini, aku ingin melihat apakah Beng Chu yang budiman ini akan bertahan. Lumina membuka bajunya dan bermain dengan dirinya di hadapan Hon Tiong dan Bernita, Bini Chu menutup metu karena jengahnya, tapi sama hal yang dialami oleh S.W.I.H.A., Lumina keluar dengan kecewa. Seminggu kemudian K.H.U. Gin Bi turun dengan senyum memikat, melihat dada telanjang itu makin tak kuasa K.H.U. Gin Bi, Gin Bi langsung memeluk tubuh itu dan menciuminya. G.H.U. Gin Bi apakah kamu datang juga untuk menawarkan nafsu bejatmu, Beng Chu yang tampan, aku tidak mungkin mendapatkan balasan darimu tapi aku cukup senang dapat menyentuhmu. K.H.U. Gin Bi menciumi seluruh tubuh Hon Tiong, menjelati dengan penuh nafsu, pakaiannya sudah dibuka dan ketika K.H.U. Gin Bi hendak melepas pengikat celana Hon Tiong, hentikan. Tanda petik ganda bawah. Bentakan itu membuat ruangan itu bergetar dan membuat K.H.U. Gin Bi muntah darah, keadaan K.H.U. Gin Bi yang lengah dengan birahinya tidak sempat membentengi diri, bentakan tenaga sakti itu menghantam gendang telinganya dan menguncang jantungnya sedemikian parah, S.W.I.H.A. dan Lumina turun. Karena mendengar bentakan Hon Tiong, dan mereka terkejut melihat K.H.U. Gin Bi yang telanjang muntah darah dan membasahi dadanya yang telanjang dengan muka pucat pias, segera K.H.U. Gin Bi dibawa keluar, K.H.U. Gin Bi rebah lemas keadaannya cukup parah sehingga harus dirawat dan minum obat penguat jantung dan obat penenang. Sulina, Fang, K.H.U. Lihat memasuki sebuah lekuan di kota Kibun, kira-kira kemana Beng Cu pergi bersama Hu Gin, hal yang kita dengar beliau berada di kota Kibun ini, yang jelas Beng Cu pasti ke tempat kediaman Imkan Ok Ken Yocu di Kibun ini Fang Liap, jika beliau di kediaman Imkan Ok Ken Yocu lalu kenapa kita tidak mendengar apa-apa mengenai Imkan Ok Ken Yocu? Benar juga, ini mengherankan, kalau Beng Cu sudah ada 2 bulan di sini sementara tidak ada hal yang berlaku terhadap Imkan Ok Ken Yocu, ini artinya Beng Cu dalam masalah, lalu bagaimana bagusnya Sulina Liap, kita harus menyelidiki ke tempat Imkan Ok Ken Yocu. Benar kalau begitu nanti malam kita akan menyelidiki tempat Imkan Ok Ken Yocu. Malam itu 3 bayangan gesit mengendap-endap di sekitar kediaman Imkan Ok Ken Yocu, mereka adalah Sulina, Fang dan Kahu Liap, kita coba berpencar, bisik Sulina, kemudian ketiganya berpencar. Rencana kita ternyata mencelakakan kita, sebaiknya kita bunuh saja Kim Hong Tai Hap, jangan SWI Hoa, kita masih punya rencana kedua, Benar juga, bagaimana menurutmu Bisumoy, apa, apa yang Cici tanyakan, Gin Bi akibat dari gendang telinganya pecah membuat pendengarannya jauh menurun. Aku tanya bagaimana kalau rencana kedua kita jalankan, oh, ya, itu pun baik, marilah kita turun ke bawah, lalu ketiganya turun ke bawah menjumpai Han Tiong dan Benita. Apalagi maunya kalian, Beng Cu jika kamu tidak mau melayani kami, maka istrimu yang cantik akan kami habisi, SWI Hoa melepas pedangnya dan menempelkan di leher Benita. Benita, tersenyum, sungguh celaka benar kalian ini SWI Hoa, untuk nafsu bejat dan rendah itu kalian mau berbuat apa saja. Diam kamu perempuan durhaka, Ayok, Beng Cu, kamu melayani kami atau ini tuh kami bunuh. Han Tiong melihat istrinya lalu tersenyum, kalian dengarlah perempuan keji bunuh sajalah istriku daripada harus menjadi binatang seperti kalian, tapi satu hal kalian harus ingat aku Kim Hong Tai Hak akan menghukum kalian dengan hukuman di mana kalian untuk bergerak pun tidak mampu sehingga kalian hidup di tengah kubangan kotoran kalian saja, mendengar itu merinding bulu Roma ketiga perempuan itu. Hik, 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 luar biasa memang Beng Cu ini, kita yang mengancam sebaliknya kita yang merinding ketakutan dibuatnya, jika kita tidak bersenang-senang dengan kehangatannya sebaiknya kita habisi saja nyawanya sehingga setidaknya kita dapat bersenang-senang dengan membunuhnya, tapi tunggu dulu SWI Hoa. Apalagi tanda seru mari kita ke atas, Lumina bergerak kembali ke atas dan diikuti oleh Gin Bi dan SWI Hoa, ada apalagi Lumina, tiba-tiba ketiganya bergerak keluar dan sesaat kemudian mereka kembali memanggul ketiga liap yang dari tadi mengintai mereka kalian dari barat. Kenapa sampai kemari tanda tanya apa kalian mau mati? Koma masih untung kemarin aku tidak membunuh kalian, apa kamu menengkenal mereka bisumoi? Aku ketemu mereka di Liji Yang Cici, mereka membela Beng Cu mereka, hik, hik, dari wanita cantik sampai yang jelek membela Kim Hong Tai Hap, Lumina senyum mencibir sambil melihat Fang Li Hap, kita apakan? Ketiga wanita yang tidak tahu diri ini, kita akan bunuh mereka tapi sebelumnya kita manfaatkan dulu. Koma maksudmu bagaimana Lumina? Mungkin ide ini cukup berhasil SWI Hoa, bagaimana idenya? Mungkin kalau benitu yang diancam tidak mempengaruhi Kim Hong Tai Hap, tapi kalau orang lain yang diancam, ini mungkin berhasil, HMH. Benar juga, kalangan pendekarkan lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Nah itu maksud saya cenderung berhasil, lalu kalau gagal juga bagaimana? Kita berikan obat perangsang pada benitu dan kita lepaskan tiga orang laki-laki untuk mempermainkan benita. Pikiran Jitu, SWI Hoa mengacungkan jempol pad Lumina. Tiga hari kemudian tiga laki-laki kasar tinggi besar sudah mereka dapatkan titik dua. Mari kita laksanakan rencana pertama. Lumina dengan rasa tidak sabar akan mendapatkan kejantanan Hong Tiong. Mereka menggiring ketiga liap masuk ke ruangan bawah. Hong Tiong dan Benita terkejut melihat tiga liap dari barat itu. Hik, hik, Beng Cu apakah kamu tahu siapa mereka? Kalian mau apa lagi? Hik, hik, Beng Cu, sekarang pilih apakah ketiga perempuan ini kami penggal di depanmu atau kau menuruti keinginan kami. Sungguh kalian memang tidak tahu malu SWI Hoa, kalian ini memang lebih rendah dari binatang. Hik, hik, Benita, tunggalah jika ini gagal, kamu akan mendapat giliran. Beng Cu sekarang terserah padamu, kamu memilih mana ketiga wanita ini mati atau kamu turuti kemauan kami. SWI Hoa lakukanlah sesukamu dan jangan harap aku akan menuruti kebajatan kalian. Heh, apakah kamu akan mengorbankan tiga wanita ini hanya untuk mempertahankan prinsipmu? Hehehe, hehehe, dengar kalianlah SWI Hoa, nyawa ketiga liap itu bukan urusanku, dan sudah ada yang mengurusnya tapi mempertahankan prinsip benar dan baik adalah tanggung jawabku. Sama hal seperti yang kalian ancamkan pada istriku. Sekali aku punya kesempatan menghadapi kalian ingatlah yang telah kukatakan tiga hari yang lalu, sialan, bangsat, bagaimana Lumina, apa kita habisi saja orang yang tidak tahu disayang ini? Lumina dan Ginbi bingung dan merasa habis akal, sudahlah SWI Hoa, hal terakhir yang kita sepakati akan kita jalankan dan marilah kita keluar dulu. Kemudian ketiganya keluar setelah mengikat ketiga liap itu. Cui liap bagaimana kalian sampai kemari, sebenarnya kami ingin berjumpa dengan Beng Cu sambil mengikuti sepak. Terjang salah satu dari mereka yang menyebar maut dari barat, utara dan sampai ke sini, kami merasa was-was ketika kami dengar Beng Cu dan Beng Cu Hujain berada di kibun, namun sudah dua bulan tidak ada kabar mengenai Beng Cu dan Imkan Okenio Cu, jadi kami putuskan untuk menyelidiki tempat ini. Namun malang Beng Cu, kami ketahuan dan diringkus. Sulina Kounio dimanakah suamimu Sinjiyo? Beng Cu bila diingat sungguh membuat hati sengsara dan menangis lagi Beng Cu. Apa yang terjadi dengan suamimu liap, lebih setengah tahun lalu kami dan dua liap ini berada di Lijiang, kemudian perempuan iblis itu mengamuk di rumah makan dan membunuhi orang karena memuji-muji Beng Cu. Dan sebagian korbannya adalah suamiku dan putri kami, akhirnya kami bertiga sepakat untuk menyampaikan hal ini kepada Beng Cu yang kami tahu sudah berada di timur. Tiba-tiba tiga orang pelayan turun mengantar makanan dan tanpa bicara mereka pun kembali naik ke atas, mereka berlima pun makan sampai habis, pada keesokan harinya sebagaimana biasa makanan mereka pun diantar, namun setelah menghabiskan makanan, ketiga liap itu melenguh kegerahan, meti mereka nanar melihat hantiong, nafas. Mereka mengebu-gebu, kemudian Bernit juga mengalami hal yang sama, namun Bernit menahan gejolak yang tidak biasa itu dengan sinkangnya, tapi rangang-gerangan ketiga liap itu membuat pertahanannya jebol, tak kuasa ia juga menatap suaminya dengan birahi, Koko, kami keracunan, pusatkan sinkangmu pada rongga dadamu dan tarik nafas dengan spontan dan lepaskan sehingga hawa itu mengelir lewat pompaan jantung, Bernit mengikuti petunjuk hantiong dan luar biasa efeknya membuat darahnya agak normal, namun tidak demikian yang dialami ketiga liap, Mereka sudah membuka kancing-kancing baju mereka dan meremas-remas dirinya aih, bang cu aku tidak tahan lagi, ketiganya melenguh dengan nafas yang memburu. Mereka tidakkah bisa melampiaskan karena terikat, kemudian enam orang lelaki kasar turun, dengan dibawah diiringi SWI Hoa, Lumina dan Ginbi. Koma cepat kalian lakukan kalau tidak nyawa kalian akan kucabut, SWI Hoa mengangkat pedangnya, Keenam lelaki kasar itu segera membuka baju, kontan ketiga liap itu melenguh makin birahi, Binitu yang melihat ketiga wanita itu menyambut hangat ketiga orang yang mendekati mereka sementara tiga orang mendatanginya, mukanya pucat, berusaha bertahan. Henti ke aaaan hontiong membentak sehingga, membuat enam orang itu terjungkal, sialan biar mereka lakukan di atas, Lumina dan Ginbi membuka rantai burn itu setelah menotoknya dan memanggulnya ke atas, demikian pula denga ketiga liap itu diseret ke atas, Sementara enam orang lelaki kasar itu setelah siuman disuruh ke atas, Tunggu dulu Lumina hentikan kebiadaban kalian, hik, hik, bagaimana Bengcu apa kamu sudah berubah pikiran, Suruhlah ke enam orang lelaki ini pergi dan bawa kembali istriku ke sini dan juga lepaskan ketiga liap itu. Hik, hik, ketiga liap itu tidak akan kami lepaskan karena mereka juga harus mati bersama kamu dan istrimu setelah tiga hari kamu melayani kami, Jika demikian lakukanlah sesuka kalian, pergilah dari sini aku sudah bicara, maksud apa Bengcu tanda tanya. Kamu biarkan mereka menderita aib selama hidup mereka dan istrimu tentu akan melenguh keenakan dirjang ketiga laki-laki itu, Aku tidak mau dengar apapun, heh bagaimana ini Lumina? Bagaimana kalau ketiga liap itu kami bebaskan apakah kamu akan melayani kami? Hal itu sejauh mana kalian mau menuruti apa kata saya, jika kalian setuju bawa kembali istri saya ke sini dan lepaskan ketiga liap itu, Kamu adalah Bengcu yang bijaksana dan bisa dipegang janjinya bukan? Lumina aku tidak butuh apa. Kamu percaya apa tidak? Jika kamu percaya turuti apa yang saya katakan, jika tidak perbuatlah apa yang ingin kalian lakukan, sudah Lumina mari kita ke atas, dan kita coba turuti kemauan Bengcu yang buriman ini, Lalu mereka pun kembali ke atas bersama enam orang lelaki kasar yang masih pucat pias. Binitu dan ketiga taihab diam kaku tidak bergerak, kalian pergilah tanda seru jangan sekali-kali kalian berani menunjukkan muka, sekali lagi kita bertemu kalian akan mampus, Bengcu kami bagaimana? Sulina menatap tajam sambil memperbaiki bajunya, hik, hik, apa halmu dengan Bengcu? Jika Bengcu tidak selamat maka untuk apa kami selamat? KH Ulihat dengan muka merah menjawab, benar tanda seru jika memang nyawa kami cukup berharga mengiringi nyawa Bengcu, Hal itu dengan gembira kami hadapi, Binitu yang mendengar perbantahan merasa ternyuh, namun dia tidak berdaya karena tubuhnya masih kaku dan gagu, bagaimana SWI? Hoa jika mereka mati tentu Bengcu menyelesaikan urusan dengan kita, Ginbi melepaskan totokan pada bonita, Apa kalian punya perjanjian dengan suamiku? Hik, hik, karena ada maka kami mau melepaskan mereka bonita, jika demikian biarkan saya dan ketiga liap menjumpai suamiku, kemudian bonitu dan ketiga. Lihat digiring kembali kehadapan Hon Tiong, bukan kami yang mungkir janji, tapi ketiga wanita ini bersikeras mau menggiring kematianmu, Kalian pergilah dari sini, biar kami bicara, Lumina keduarkannya kembali ke atas, Cui liap keadaan kita ini sungguh tidak nyaman, selagi ada kesempatan keluarlah dari sini. Bengcu kami yang bijak laksana, kami sadar bahwa nyawa kami tidak berharga dan Bengcu telah mengorbankan diri jadi terhina oleh wanita-wanita yang penuh nesta, Jika nyawa ini bisa menghalangi jatuhnya harkat Bengcu yang mulia, maka akan kami lakukan dengan hati gembira, Im yang kiam liap terhina dan tidaknya seseorang bagaimana tindakannya ketika ia lepas dari tekanan, Jadi tidak ada yang akan terhina, jadi berangkatlah Cui liap, Bengcu kami yang baik, Di samping apa yang dikatakan Fang liap, tentu Bengcu merasakan bagaimana malunya kami sebagai perempuan yang lepas kendali mengerang-gerang di hadapan Bengcu dan enam lelaki lain, Hal itu membuat kami tidak ada harga, Sin yang kiam liap. Koma sudah saya katakanlah bahwa terhinanya seseorang jika tindakannya lepas dari tekanan, Dan memang saya akui hal itu membuat Cui liap merasa malu karena keberadaan saya. Sangat membekas di hati Cui liap, tapi jika Tian menghendaki tiga hari lagi saya dan istri saya akan menemui ajal, Ketiga liap itu tersentak dan langsung berlutut, jika memang harus mati Bengcu bawalah juga kami, Kenapa kami harus diselamatkan, mati bersama Bengcu dan Bengcu Hujin akan lebih baik bagi kami daripada hidup. Kahu liap, Fang liap dan Sulina liap tanda tanya, Apakah kalian mencintai suamiku sehingga kalian merasa lebih mati dibanding hidup? Bengcu Hujin, kiranya kami tidak berharga berbagi tempat dengan ketiga Hujin, Cukup sebagai pelayan saja mengiringi kematian Bengcu, itu sudah cukup bagi kami, Jangan berpikiran begitu Sulina liap, bagi kami bertiga jika suami kami meletakkan beberapa orang lagi di samping kami, Hal itu akan kami sambut kegembira dan ketahuilah suami kami melimpah cintanya, Jadi janganlah membuat tempat yang berbeda jika memang akan mengiringi kematian kami, Ketiga liap itu tercenung. Mendengar perkataan itu, Koko, mungkin aku terlalu banyak bicara di hadapan Koko, Untuk itu maafkan aku, Hanya hal pertama yang ketiga liap perasakan tentang malu itu dapat ku rasakan sebagai wanita, Namun aku juga melihat keputusan spontan yang mereka sampaikan di atas dan, Di sini merupakan luapan hati mereka sejak perjalanan mereka dari barat hingga ke sini untuk menjumpai Tiongko. Bini Cemoy, Luapan hati itu juga dapat ku rasakan dan aku bahagia dengan itu, Dan baiklah aku juga menyayangi kalian moi moi tapi aku telah berikan janji pada SWI Hoa dan yang lainnya maka harus ku tepati Dan tentunya aku akan berusaha untuk mempertahankan hidup dari ancaman ketiga wanita itu. Terlebih dengan keberadaan kalian di sisiku, Beng Cu Hu Jin yang mulia, Entah dari mana Hu Jin mengetahui keadaan hati kami dan ini suatu hal yang mengherankan, Saya pribadi Beng Cu Hu Jin ketika pertemuan kita yang pertama di hutan kapas membuat saya tidak iri dan rendah kepada diri saya dan yakin bahwa kedudukan Hu Jin di samping Beng Cu terbuka juga bagiku. Komafang liap apa yang kamu lihat itu juga lah yang aku lihat pada wajah Hang Cici istri pertama Tiongko dan oleh Swa Cici hal itu pula lah yang dilihatnya pada Hang Cici, Dan Hang Cici melihat pada kami apa juga yang kami lihat pada kalian, Apakah yang kita lihat itu, Yang kita adalah cinta berlandaskan hakikat bahagia yang di dalam ia terkandung sebuah kebenaran, Sebuah kesadaran dan sebuah keseimbangan, Keadaan di ruangan itu hening dan kemudian lumina dan keduarkannya turun, Bagaimana Beng Cu, Kamu tidak akan melanggar janji bukan, Swi Ho A, Dalam tiga hari ini usahakanlah pendeta kemari, He untuk apa, Sebelum kita melakukan apa yang kalian inginkan, Aku ingin menikahi kalian, Hik, hik, Jika kami kamu nikahi itu berarti kamu harus ikut kami, Swi Ho A angkat pedangmu dan tebaslah kami, Aku tidak mau tawar-menawar lagi, Hang Tiong diam dan memejamkan mata, Keadaan jadi hening, Bin itu dan ketiga liap juga mengikuti sikap Hang Tiong, Sialan betul Beng Cu ini, Aku heran kenapa keadaan ini terbalik, Dia yang diancamati, Tapi kenapa kita yang harus ini dan itu, Bagaimana menurutmu Ho A Cici tidak tahu, Aku pun jadi bingung, Kamu bagaimana Lumina, Kalau aku untuk mendapatkan kenikmatan dari tubuh kekari yang jantan ini, Aku akan turuti dan setelah aku mendapatkannya baru urusan nyawanya, Aku putuskan, Bang Cu baiklah kami akan turuti kemauanmu, Tapi aku ingin kamu melayani aku selama tiga hari baru yang lain, Eh, Cici, jika kamu minta tiga hari aku minta seminggu, Demikian juga aku, Enak di kalian dan jadinya, Kalau begitu masing-masing kita seminggu, Demikian pun baik, Lumina dan Ginbi mengangguk, Bagaimana Beng Cu karena permintaanmu tidak terduga, Masing-masing kami seminggu bersamamu, Bukalah ikatan kami, Dan bawalah ketiga liap untuk membantu kalian mengurus keperluan itu, Kamu tidak akan menyerang kami kan, Jika aku adalah dirimu SWI Hoa maka jantungmu akan kemakan, Hik, hik, Sudah SWI Hoa bukalah rantainya, SWI Hoa membuka rantai kaki dan tangan kemudian melepaskan belitan rantai di perut Han Tiong, Fang Moi, Sulina Moi dan Kahu Moi, Bantulah mereka mempersiapakan upacara pernikahan, Baik Beng Cu akan kami turuti perintah Beng Cu, Enam perempuan itu keluar dan tinggallah Han Tiong dan Bernita, Dengan metu berkaca-kaca Bernita menubruk memeluk suaminya, Han Tiong menciumi wajah Bernita, Bin itu dengan mesra mengikuti kemesraan yang ia terima, Nafasnya kian memburu dan tubuhnya menggelinjang erotis menerima lumatan-lumatan suaminya pada bagian tubuh atasnya, Dan makin merasa melonjak saat suaminya mencumbu semua bagian tubuhnya, Kenikmatan yang bertubi-tubi menerpas seluruh pori-porinya meremang nikmat dan puas yang tidak terperikan, Empat kali Bernita, Terhempas pada taman kenikmatan membuat ia tersenyum puas bahagia mengiringan sisa letupan birahi, Suaminya yang lelah kenikmatan, Han Tiong memadu asmara dengan istrinya selama tiga hari, Koko jelaskanlah padaku dasar keputusan Koko pada permintaan SWI HOA, Lumina dan Gin Bi, Bimoi, Melakukan hubungan dengan ikatan nikah akan membenarkan hubungan itu, Dan memang benar tidak ada cinta di sana, Tapi nikah tidak ada syarat harus mencintai, Tujuan nikah adalah untuk membuat hal yang tidak tepat itu menjadi tepat, Dan juga memang benar nikah bukanlah hal yang sepela dan main-main, Sehingga keputusan ini terkesan mempermainkan hukum dan sakralnya pernikahan, Tidak sedikit pun terbersit pada keputusan itu untuk mempermainkan nikah dan sakralnya Jika dilihat dari sebab munculnya keputusan itu, Di tengah ketidakberdayaan dan tekanan setidaknya janganlah terjatuh pada jurang nista, Biarlah mengorbankan makna daripada jatuh kepada dosa, Makna nikah memang tidak terpenuhi namun harpiah nikah bisa dijalani, Dalam hal ini berlaku peribahasa tidak ada rotan akar pun jadi mengerti kaheng kau bonitaku sayang, Mengerti dan jelas sekali Koko, Binit memeluk erat suaminya, Rumah Imkan Okken Yocu siang itu ruang tengahnya begitu semarak dengan kertas warna-warni, Empat orang pendeta Buddha duduk berlian kem di depan meja upacara, Beberapa saat kemudian tiga orang pengantin wanita digiring ke hadapan Hong Tiong, Setelah itu upacara pernikahan pun dilaksanakan dihadiri hanya sepuluh wanita bernitu dan ketiga liap dan enam pembantu wanita SWI HOA, Dan empat pendeta, menjelang siang upacara pun selesai dan pendeta pun pulang, Binitu dan ketiga liap masuk ke kamar dan pembantu juga sibuk kembali dengan pekerjaannya, SWI HOA dengan tidak sabar menarik tangan Hong Tiong untuk memasuki kamar, Selama seminggu SWI HOA merajut kenikmatan bersama Hong Tiong, Kemudian Lumina yang dari awal sudah tidak sabar dan bayangan sejak ia masih berumur 18-an Sekarang sudah berumur 28-an mereguk setiap inci kehangatan, belayan dan cumbuan Hong Tiong, Berikutnya KHU Ginbi yang tidak kalah agresif dan tinggi birahinya meletup-letup bagaikan kawah merapi yang memuntahkan laharnya, Sebulan kemudian, bagaimana Lumina, apakah suami jadi-jadian ini akan kita habisi, Tentu dia saja yang mengikatkan diri sementara kita tidak demikian, apakah kalian akan membunuhku, Sekarang mulailah aku sudah siap, heh, ketiga perempuan itu menyerang dengan cepat, Hong Tiong berkeluat keluar rumah dan menanti mereka di halaman, Tiga bayangan itu dengan hebat mengeroyok Hong Tiong, Serangan-serangan KHU Ginbi yang jauh di atas Lumina dan SWI Hoa mendesak hebat, Hong Tiong berusaha bertahan dari tekanan yang sungguh luar biasa kuatnya, Namun ilmunya yang sakti dibarengi ketenangan dan keuletannya masih dapat mengimbangi serangan ketiga lawannya, Setelah dua jam bertempur, Binit masuk menejang ketika ia keluar bersama ketiga liap, Koko serahkan seorang padaku, Hong Tiong segera menekan serangan pada SWI Hoa sehingga SWI. Hoa melompat menjauhi pertempuran dan disusul serangan sabuk dari Bernita, Segera pertempuran dua kelompok terjadi. Hong Tiong dengan ilmu Inbi yang patloat mulai terbangun demikian kuat dan rapi, Pelan tapi pasti kedua Lumina dan Ginbi mulai merasakan terpaan hawa Inbi yang bagi Ginbi hawa itu tidak membuat dia jerih, Tapi lain halnya dengan Lumina, Hawa pukulan Hong Tiong terlalu membuat dia kalang kabut, Pada jurus ketiga ratus, Sebuah tendangan Inbi yang mahoat bersarang di pahanya Des, Krek, Aungah, Lumina. Menjerit setinggi langit tulang pahanya patah, Sinkangnya tidak kuasa menerima tendangan yang penuh dengan hawa mukjizat dari Hong Tiong, Lumina terduduk dan rebah, Mukanya pucat pias, KHU Gindi semakin meningkatkan serangannya Pek Ban Inki yang bergelombang cepat dengan hawa panas dan dingin mengurung Hong Tiong, Sementara pertempuran Renitu dan SWI Hoa sudah semakin dipuncak, Serangan sabuk pada gerakan TFA KW Ikin yang digabung dengan Lem Hang Sin Chiang, Telapak Sakti Angin Selatan, Dan pukulan Inhun Goatan, Menjerat bulan merampas Halimun. Mulai mendesak pertahanan SWI Hoa, Ilmu pedang SWI Hoa dengan jurus Inhang Mokyam, Pedang Setan Angin Mega, Ditepis oleh hujung sabuk Benita, Sementara ilmu pukulan Soan Hang Sin Kun, Pukulan Sakti Angin Puyuh, Yang kadang ditukar dengan ilmu Inhim Sin Chiang, Telapak Sakti Inti Mega, Beradu dengan dua pukulan sakti dari Benita, Walaupun memakan waktu lama SWI Hoa sebentar lagi akan tembang, Dan hingga pada jurus ketiga ratus, Ujung sabuk Benita menghantam Siku hingga pedang SWI Hoa lepas dari genggaman, Dia berusaha berpoksai menjauh namun peraat. Audah, SWI Hoa amruk karena pinggulnya sebelah kiri hancur remuk, Benita menyusul totokan dengan ujung sabuknya sehingga tubuh SWI Hoa kaku. Dan Benita melihat ke arah pertempuran suaminya dengan Gin Bi yang lambat dengan pengerahan tenaga Sin Kang, Gin Bi sudah memuntahkan darah akibat seringnya beradu pukulan sakti, Jurusnya memang sakti hampir menyamai kesaktian jurus Hoan Tiong, Namun Sin Kang dan keuletan nafas dia kalah jauh dari Hoan Tiong. Pada saat adu pukulan, Gin Bi melemparkan diri meluncur jauh dengan menggunakan tenaga dorongan Hoan Tiong Dan kemudian terus berlari dan menyingkir, Han Tiong tidak mengejar akan tetapi duduk bersemedi beberapa saat. SWI Hoa dan Lumina, Apakah kejahatan dan kenistaan kalian akan terus berlanjut, Atau kalian akan hidup selamanya menunggu maut menjemput? Beng Cu apapun tindakan kami tidak ada urusan denganmu, Apakah engkau akan tega membunuh istrimu sendiri? Ingat kami sudah kamu nikahi, Lumina menjawab dengan lantang dan senyum terkulung serasa dapat angin dengan menyinggung status mereka, HMH, bagaimana denganmu SWI Hoa? Aku juga sependapat dengan Lumina, Urusan kami adalah urusan kami. Tidak ada hak bagimu mencampuri. Dan juga apakah seorang suami tega membunuh istrinya? Baiklah karena kalian istriku maka aku sangat berhak menghentikan kebejatan kalian, Nah inilah hukuman suamimu pada istri yang tidak mau mendengar kata suami dan mau menuruti kehendak sendiri, Secepat kilat Han Tiong bergerak, Keduanya hendak mengelak namun paha yang patah dan pinggul yang hancur sakit nyeri membuat mereka lamban dan Kedua siku dan lutut Lumina dan SWI Hoa patah dan lepas dan keduanya pingsan. Han Tiong mengangkat keduanya dan memasuki rumah membaringkannya di kamar bersebelahan, Kemudian Han Tiong memanggil ke enam pelayan, Cui bernam, siapakah di antara kalian yang mau mengurus keduanya? Jika ada yang mau aku akan berikan dua kantong emas padanya untuk dua tahun, Jika sudah dua tahun kalian boleh meninggalkan keduanya, Enam orang pelayan itu sangat setuju, Kemudian Han Tiong membuka peti di kamar SWI Hoa yang isinya 20 kantong emas dan beberapa barang perhiasan emas, Nah ini upah kalian dan urus kalianlah keduanya, Baik Kongcu, dan ini satu kantong emas untuk belanja kalian bersama keduanya. Jika sebelum dua tahun ada hal yang menyebabkan kalian lepas dari tugas ini kalian tetap berhak dengan upah. Kalian, terima kasih Kongcu, Ke enam pelayan itu mengangguk-angguk. Han Tiong dan Bernitzo beserta ketiga liap meninggalkan rumah SWI Hoa, Selama sebulan mereka mencari jejak KHU Ginbi namun tidak ada hasil kemudian mereka memasuki likuan. Untuk makan dan istirahat bagaimana sekarang Koko, Apa dan bagaimana selanjutnya, Han Tiong menatap keempat wanita di depannya, Bini Temui sebelum kita yakin tentang Ginbi, Kita akan menetap dulu di sini, Lagian keadaamu butuh istirahat yang cukup, Dan juga saya akan menikahi Fang Moi, Sulina Moi dan KHU Moi, Baiklah Koko, Hal itu secepatnya dilakukan, Aktivitas Imkan Yowcu yang tidak kedengaran sejak Bengcu mendatangi rumahnya Membuat orang kibun lega sekaligus cemas, Karena hampir tiga bulan Bengcu tidak pernah kelihatan dan terdengar beritanya di kota-kota terdekat, Namun setelah lima bulan Bengcu tiba-tiba ada di Likuan, Beberapa kausu dan pangpiausu serta kaip pang mendatangi Han Tiong, Koma sebelas orang memasuki Likuan dan ketika melihat Han Tiong di mejamakan bersama Bengcu hujin Segera mendekat dan menjurah, Selamat bertemu kembali Bengcu kami yang budiman, Selamat bertemu kembali Cui si cu yang baik, Ada, Apakah gerangan? Keadaan Timur selama lima bulan ini tidak ada kejadian yang mengenaskan dari pihak Imkan Okken Yowcu dan Imkan Bichiong, Namun kami juga cemas bahwa berita Bengcu juga tidak kami dengar, Bahkan para Piau Kiok dari utara dan selatan juga tidak mendengar keberadaan Bengcu di dua wilayah itu, Tapi dua hari yang lalu beberapa murid kami melihat Bengcu dan mendengar hal ini merasa bahagia hingga kami segera ingin bertemu, Terima si Cui si cu yang baik, Lalu bagaimanakah keadaan kedua iblis yang menebar maut di wilayah ini Bengcu, Imkan Bichiong telah tewas, Tapi Imkan Okken Yowcu masih hidup dan dia berada di rumahnya pada tangan pelayan, H.M.H., lega hati kami Bengcu, Dan atas nama penduduk Kibun Husunya dan wilayah timur umumnya, Kami mengucapkan terima kasih Bengcu, Terima si kembali Cui si cu yang baik, Namun kita harus waspadai satu hal karena ada satu lagi seorang di antara mereka yang kesaktiannya melebih Imkan Bichiong dan Imkan Okken Yowcu yang melarikan diri, Jadi untuk itulah kami masih berada di sini, Ah, demikian kah Bengcu, Benar si cu, Kalau demikian akan kami coba sebar akan keberadaan orang itu, Dia seorang perempuan cantik tapi sangat bengis dan sadis, Baiklah, Bengcu, Hal itu akan kami perhatikan, Ada lagi kira-kira yang perlu kami tahu Bengcu, Ada si cu yang baik, Jika ini tidak merepotkan, Hal apakah Bengcu, Aku kenalkan dulu ketiga liap ini kepada kalian, Ketiganya ini adalah Sulina dikenal di barat Sin Yan Kiam, Dan yang ini Fang Hwa dikenal juga di barat Im Yang Kiam, Dan ini adalah KHU Bi Hwa juga dikenal di barat dengan julukan Sin Pian, Dan ketiganya ini adalah calon istriku dan aku ingin meresmikannya, Bagaimana menurut Cui Cicu, Kiong Hai, Kiong Hai Bengcu kami yang budiman, Ini berita mengembirakan, Kami akan mempersiapkan segala sesuatunya, Terima kasih Cui Cicu yang baik, Jadi ke manakah Cui Cicu akan membawa kami, H.M.H., Bagaimana Im Kausu, Dan Cicu semua dapatkah kita setuju, Jika Bengcu kita pestakan di tempat Im Kausu di Leongjio, Bukan, Perguruan Tombak Naga, Koma Setuju, Baiklah kalau begitu, Hal ini sangat mengembirakan hatiku, Dan terimaksi kepada Cicu semua, Yang memilih Bukaanku untuk pernikahan Bengcu kita, Marilah kita ke tempat saya Bengcu, Im Kuan Lu Kausu berdiri, Dan semuanya pun berdiri, Dan mengiringi Bengcu mereka ke kediaman Im Kausu, Sebulan kemudian pesta pernikahan Bengcu pun diadakan, Banyak para pendekar, Kausu dan Pangcu di wilayah timur, Dan perbatasan selatan dan utara, Berduyun-duyun menghadiri pesta tersebut, KHU Bi HWA yang sudah berumur 33 tahun, Sepentaran dengan Hontiong lagi, Sudah menjanda lebih kurang 5 tahun, Kulitnya yang kecoklatan dengan raut wajah efal manis, Membuat tak jemumet memandang, Terlebih membuat kesan yang menjadi perhatian, Adalah bulu romanya yang nyata kelihatan, Merasakan kebahagiaan yang tidak terlukiskan, Demikian juga Sulina yang berumur 37 tahun, Yang baru kehilangan anak dan suaminya, Hampir setahun yang lalu mendapatkan pegangan hidup, Secemerlang Bengcu yang dicintainya ini, Garis wajahnya yang cantik dengan kulit kuning langsat, Peranakan Mongol itu berseri gembira dan bahagia, Dan yang tidak kalah bahagianya adalah Fang HWA keponakan Mabin Lohab, Yang wajahnya tidaklah cantik dan boleh dikatakan jelek, Dengan burik di mukanya, Terlebih kulitnya juga kecoklatan, Seakan merasa mimpi mendapat cinta Bengcu pujaan orang sejagat, Dan Benitu yang mengiringi pernikahan suaminya merasa bahagia wajahnya yang bagai bulan purnama cantik menawan terlebih rambutnya yang tergerai panjang menambah pesona istri Bengcu ini, Keadaannya yang sedang hamil 3 bulan itu menambah kecantikannya yang luar biasa, Han Tiong yang rupawan, Sakti tiada tandingan, Bengcu yang budiman menumpahkan kasih sayang melimpah kepada istri-istrinya, Han Tiong dan keempat istrinya berdiam di timur sembari menyelidiki keberadaan KHA Uginbi yang entah kemana rimbanya, Dan ketika bonita melahirkan membuat Han Tiong dan keempat istrinya merasa bahagia, Seorang bayi perempuan yang cantik dan mungil, Han Tiong memberi nama Kue E. Simlan kepada putrinya, Bini itu mendapat kecupan-kecupan hangat dari suaminya, Kue E. Simlan disambut empat kasih sayang ibunya dengan bangga dan bahagia. Pemandangan laut yang terhampar luas di tengah hembusan angin laut menerpa di daunan pepohonan hutan Membuat suasana pulau itu demikian nyaman, Bangunan indah dan megah yang berdiri di atas pulau itu demikian cemerlang di timpa cahaya mentari, Istana pulau Kura-Kura yang dihuni oleh keluarga Beng Cu Kim Hong Taihab, Hari yang indah itu di dalam lian butia Swathang dan Lin Swath sedang memperhatikan Kue E. Simpeng yang berumur 5 tahun lebih putra Kim Hong. Taihab dengan Swathang memperagakan jurus Kim Peng Simkun dengan cekatan, Kedua ibunya memperhatikan gerakan-gerakan yang diusahakannya secermat mungkin tepat, Setelah selesai, bagaimana ibu apakah jurusku sudah tepat? Swathang mengangguk memuji, pengji, gerakanmu sudah tepat dan kedudukan kuda-kudamu juga sudah bagus, Hanya kau harus melatihnya tersus sampai jurus itu menjadi refleks dari tubuhmu, Setelah itu tentu akan ditambah lagi dengan ilmu baru, Baiklah ibu, saya akan melatih dengan giat, Swathang senyum gembira dan bangga melihat anaknya ini. Tampan dan berwibawa dan juga sangat penurut, Swathang membayangkan seperti inilah mungkin Hong Tiong dikala kecil, Hanya mungkin tidak sepenurut suaminya dikala seumur Sinpeng, Ibu tanda seru kalau aku kapan dilatih seperti pengko Swathang dan Lin Swat tersenyum, Tentu Tiaoji juga akan dilatih setelah berdirinya kuat dan tetap, Swathang menjawab dengan senyum penuh sayang, Benar Tiaoji, dan itu tidak lama lagi, Tiaoji akan berlatih silat sebagaimana pengko, Lin Swat menambahkan dengan tetapan sayang pada putranya yang berumur 3 tahun dan sudah lancar bicara. Tiaute, jika Tiaute sudah dilatih oleh ibu, Maka kita akan bisa latihan bersama, Aku akan bantu Tiaute sampai bisa dan tepat gerakannya, Swathang dan Lin Swat senyum melihat kedua putra suami mereka yang nyata jelas kasih sayangnya, Ibu kapan ayah dan ibu akan pulang dari timur, Simpeng menggendong Seng Tiao dan mendekati kedua ibunya, Mungkin setahun lagi Pengji, Ibu tugas Beng Cu tentu berat dan banyak ya? Benar Pengji, Tugas itu sangat banyak dan berat, Oleh karena itu ayahmu bisa lama dalam menunaikan tugas-tugasnya, Ibu Beng Cu itu pemimpin seluruh rimba persilatan, Artinya ayah bisa dikatakan lebih hebat dari pendekar-pendekar sehingga bisa menjadi Beng Cu, Benar Pengji, Bisa dikatakan untuk saat ini ayahmu yang terhebat, Tapi namanya ilmu Pengji tidak bisa diukur karena ilmu itu sendiri sangat luas, Lin Swat tersenyum meladeni pertanyaan-pertanyaan Sinpeng, Ibu apakah Beng Cu itu dapat diwariskan layaknya Raja-Raja Suat Hang dan Lin Swat terkejut dan senyum? Pengji boleh ibu tahu dari mana kamu mengetahui hal Raja-Raja? Koma kitab bacaan banyak di dalam rumah, Ibu, Dan Saya pernah membaca hal Raja-Raja di dalamnya, Jadi kamu membaca baka buku itu, Sangat suka ibu, Aku heran dari mana buku-buku itu berada di sini padahal kita akan baru mendiami tempat ini, Apakah ayah bekas pangeran, Suat Hang dan Lin Swat tersenyum, Lalu Suat Hang menjawab, Tidak Pengji, Beng Cu tidak boleh diwariskan karena Beng Cu tidak seperti Raja walaupun fungsinya sama dengan Raja, Dan juga tidak Pengji, Ayahmu bukanlah bekas pangeran tapi anak pemilik rumah makan, Lin Swat dan Suat Hang tersenyum, Jika ayah hanya anak pemilik rumah makan tentu kaya sehingga ayah memiliki pulau ini dan istana Serta bangunan-bangunan besar di sebelah barat dan lian butia ini, Pengji, Pulau ini milik nenek moyangmu ratusan tahun yang silam dan bangunan ini adalah kebaikan dari orang-orang wilayah selatan khususnya dan orang-orang dunia persilatan pada umumnya, Kenapa mereka sangat baik pada kita ibu sehingga membuat bangunan-bangunan megah seperti ini dan apa saja kegunaannya seperti bangunan di sebelah barat yang besar bahkan ada bangunan bertingkat 3 dengan banyak kamar, Mereka baik karena mereka merasakan kebaikan ayahmu Pengji, Jadi jika mau menyamai kebaikan maka kebaikan pulalah yang akan kita tuai, Pengji manggut-manggut, dan bangunan besar di sebelah itu yang mungkin Pengji anggap. Mubajir satu saat itu akan berguna karena itu diperuntukkan untuk balai pertemuan para pendekar yang nantinya bertemu ke sini jika ayahmu mengadakan pertemuan, Dan bangunan tingkat 3 itu adalah untuk tempat menginap tamu-tamu ayahmu yang banyak, Oh demikian kah ibu, benar Pengji, Lalu bagaimana dengan lian butia yang sangat luas dan besar ini, Apakah mungkin ayah nanti akan menerima murid yang banyak, Kemungkinan demikianlah Pengji secara tidak langsung orang-orang baik yang membangun bangunan ini mengharapkan ayahmu membuka bukoan. Ibu tanda seru pulau kura-kura ini kata ibu tadi milik moyangku ratusan tahun yang silam, Tentu moyangku dekat dengan raja sehingga memiliki banyak buku yang tebal-tebal layaknya milik para raja, Belum suat hang menjawab suara nyanyian terdengar diiringi dentingan yan kim. Anak yang cerdas bertanya itu dan ini anak berbudi senang menggali jati diri masa lalu dikuak supaya jangan lupa diri, Untuk menata hidup sekarang dan masa nanti pulau kura-kura ternyata telah bersemi kembali. Dihuni pemilik pulau yang terkenal baik budi. Lam Hai Senjin berbahagia telah mewariskan ini pada murid berbakti dengan keturunan sejati cemerlangnya bersinar tidak terbatasi melengkung mewarnai rimba raya ini. Dulunya dipuji orang yang mengetahui tapi sekarang semua orang pun memuji. Kiko Suat hang langsung berlari dan berlutut di depan lelaki tua dan tampan yang baru datang, Hehehe, hehehe, hang moe bangkitlah, Suat hang bangkit sengan sebab air matuharu dan rindu, Lin Suat segera menggendong sentiau bersama simpeng mendekat dan menjura, Kam Hon Ki menatap Lin Suat, Siapakah namamu moi-moi, Saya Sialin Suat Kiko istri kedua dari Tiongko, Hehehe, hehehe, Kwee Sute memang diakui memadukan imdan yang karunia ilahi yang semestinya sesuai dan tidak menyalahi, Benarlah Kwee Sute jika diri tidak beralaskan kokati maka hidup akan dapat terkendali. Dan kamu anak yang cerdas dan baik siapakah namamu, Namaku Kwee Sinpeng Supek dan adikku ini bernama Kwee Seng Tiau, Haha, Haha, Garuda dan Raja Wali bergandeng melintas Cakrawala, Kwee Sute aku merasa gembira melihat keluarga yang engkau bina sarat kasih bertatahkan bahagia, Kiko marilah kita masuk ke dalam, Marilah Hang Moe dan Suat Moe, Hang Moe segera menyuruh pelayan mempersiapkan minuman, Duduklah Kiko aku bahagia sekali Kiko datang, Mengunjungi kami, Aku juga senang Hang Moe dan Suat Moe dapat bertemu kalian, Aku lewat di Kaifeng, Dan mendengar Kwee Sute telah menepati pulau Kura-Kura, Jadi tidak akan ku lewatkan untuk menjumpai keluarga suteku ini. Terima kasih Kiko menerima limpahan kasih dari Kiko, Bagaimanakah keadaan Kiko tentu sehat dan baik selalu kiranya, Aku dalam keadaan baik-baik saja Hang Moe, Apakah Kwee Sute sedang ke timur? Benar Kiko, Yah, Biarlah ia menunaikan tugasnya supek, Maaf tecu jika lancang menyela pembicaraan orang tua, Hehehe, Hehehe, Tidak pengji, Ada apakah? Supek nyanyian, Supek tadi sangat indah dan seakan merupakan yang berhubungan dengan pertanyaanku kepada ibu, Benar pengji nyanyian itu sedikit menyinggung hal yang kau tanyakan. Lalu supek apakah moyangku dekat dengan raja, Dekat dengan bekas raja lebih tepat pengji, Bagaimana jelasnya supek, Moyangmu Kwee Elun dekat dengan bekas keluarga raja di Pulau Es dan kitab-kitab yang kamu lihat di sini bahagian dari perpustakaan di Pulau Es, Keluarga raja itu si Han namanya Han Tiong, Sama dengan nama ayahmu, Beliau adalah suhu dari suhuku dan ayahmu Bukek Siansu, Moyangmu Kwee Elun sahabat baik dari Bukek Siansu dan semuanya putri dari Han Tiong yang bernama Han Suat Hong, Sama namanya dengan ibumu, Kwee Elun adalah murid dari Lem Hai Sengjin pemilik Pulau Kura-Kura ini dan mewariskannya kepada murid tunggalnya itu Kwee Elun. Moyangmu Kwee Elun memiliki dua putra kembar Kwee Kan dan Kwee Chin, Kwee Ken suka ilmu surat dan silat menurunkan susu cowamu Kwee Sengato Kimo Tai Su yang terkenal di zamannya yang memiliki murid luar biasa Kim Xiao Weng Su Peku sendiri Kambu Song, Sementara Kwee Chin yang hanya suka ilmu surat menurunkan Kwee Tin, Kwee Tin menurunkan Kwee Sin dan Kwee Sin menurunkan Kwee Bon pemiliki rumah makan dan Kwee Bon menurunkan Kwee Hon Tiong Beng Cu Budiman dan Kwee Hon Tiong menurunkan Kwee Sin Pengdan. Kwee Seng Tiaw yang gagah dan tampan hehehe, 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 sudahkah jelas bagimu Peng Ji, sangat jelas supek. Jadi kitab-kitab yang berada di sini adalah bagian pustaka dari Pulau Es yang oleh Sukong Kau Bukes Yansu dan Subo Kong Chow Wihon Swathang titipkan kepada Sukong Chow Kwee Elun dan Pulau Kura-Kura warisan dari Sukong Chow Lam Hai Seng Jin kepada Kong Chow Kwee Elun, Benar Peng Ji begitulah, koma jadi pendahulumu itu semuanya terkenal orang berbudi, lalu bagaimanakah harusnya dirimu Peng Ji, supek, aku akan ikut pendahuluku, dan semua adikku akan kuajak ikut pendahulu kami, aku akan merasa malu jika aku dan adikku-adikku menoreh hal yang mencacatkan pendahuluku. Hehehe, hehehe, niat yang bagus Peng Ji, maka belajarlah dengan tekun supaya niat itu terpelihara dan terjaga sekaligus akan terwujud, baik supek, pesan supek akan kepegang teguh dan kugigit dengan gerahamku, Kam Hon Ki tersenyum mendengar ungkapain gigi Graham ini yang menunjukkan gambaran yang sangat kuat dan kokoh. Kam Hon Ki tinggal di Pulau Kura-Kura dan setiap hari Kam Hon Ki dan kedua keponakannya ke tepi laut menikmati hembusan, angin laut yang segar dan tiga hari kemudian Kam Hon Ki meninggalkan Pulau Kura. Di sebuah rumah di lingkungan Liong Jiu bukan Hon Ti Yong dan keempat istrinya tinggal sambil melihat perkembangan di timur sekaligus menunggu Kwe Simlan berumur 6 bulan, setelah saat yang direncanakan tiba Hon Ti Yong mengajak keempat istrinya kembali ke selatan karena sudah setahun keadaan timur sudah haman dan terkendali, perjalanan ke selatan amatlah meriahnya, keluarga Beng Cu yang besar dan disambut oleh berbagai Kau Su dan Pang Cu membuat suasana demikian semarak, terlebih perjalanan memasuki selatan penyambutan hangat di berbagai kota semakin membanjir menawarkan Beng Cu untuk singgah terlebih ketika sampai di Pawateng Beng Cu singgah selama seminggu di tempatan Kau Su, dan hal yang mengembirakan lagi adalah Fang. Hwe adik ketawi mengandung. Sebulan kemudian Beng Cu dan keluarga sampai di Kaifeng, rakyat Kaifeng menyambut dengan semarak, hasil pelawatan Beng Cu di timur sudah sampai ke Kaifeng dan dua hari kemudian kedua istri Beng Cu yang menanti di Pulau Kura-Kura. Dengan isak tangis rindu menyambut, Kwe Sin Peng yang berumur enam tahun dan Kwe Seng Tiaw yang berumur empat tahun mendapat pelukan hangat dari ayah mereka, Peng Ji dan Tiaw Ji apakah kalian menjaga ibu selama ayah pergi, tentu ayah, aku dan Tiaw Te tetap menjaga ibu, dan aku ayah sudah berlatih Kim Peng Sin Kun Hoat dari ibu dan aku ingin menunjukkan pada ayah, HMH, marilah kita ke Lian Butia, ayah juga ingin lihat, ayok Tiaw Ji kita lihat pengko bersilat, Han Tiong mengikuti Sin Peng ke Lian Butia yang ruangannya sangat besar sehingga suara Sin Peng yang jernih dan lantang bergema. Suat Hang dan Lin Suat memasuki ruangan istana bersama istri Han Tiong yang lain, duduk di sofa lembut saling menceritakan pengalaman, Sungguh Sulina Cici hal ini membuat aku bahagia, bahwa ternyata Tian menjadikan kita satu tempat di hadapan Tiongku, lebih lagi diriku yang kehilangan pegangan Hang Moi, tapi Tian sungguh menyayangiku dengan memperoleh kemurahan hati istri-istri Tingko dan juga mendapatkan cinta Tiongku. Keenam istri Beng Cu menyambut kedatangan Han Tiong yang memasuki istana dengan kedua anaknya, bagaimana Moi Moi? Komaan aku sudah lapar, dan demikian juga aku, apakah kita sudah bisa makan, terlebih hari sudah siang, sudah koko, makan malam kita sudah tersedia, marilah kita makan, suat Hang dengan Binar Rindu dan Sayang meraih tangan suaminya, Marilah kita semua makan bersama suami kita, makan siang yang semarak penuh cinta dan sayang, bertabur rindu dan bahagia bertatahkan akrab dan persaudaraan, keluarga Beng Cu menikmati hari-hari idah penuh nyaman, semarak dan bahagia. Sampai di sini berakhirlah cerita KWIPO Chin Keng Pat, 8 Kitab Pusaka Iblis.